Di akhir tahun, kalau aku pribadi, kalau single belum, yang madis manja juga karena kemarin panggung. Di akhir tahun ini kira-kira ada apa sih mbak? Maksudnya ada job atau gimana gitu? Di akhir tahun, kalau aku pribadi, kalau single belum, yang madis manja juga karena kemarin waktu pandemi itu sudah ngeluarin single. Tapi karena pandemi, jadi kegiatan kita untuk promo ke radio dan lain sebagainya itu agak terkunda. Jadi mungkin di tahun depan ini semoga pandeminya udah, tapi sekarang lagi agak-agak mes lagi ya. Mudah-mudahan kalau udah agak-agak aman, kita mau jalanin dulu promo untuk single dari madis manja juga. Artinya madis manja grup kembali lagi mbak bisa bilang seperti itu? Dibilang kembali lagi sih, kalau kembali kan berarti sempat ngilang ya. Sebetulnya kita tuh hampir setiap tahun sih ada aja single. Karena mungkin, karena mungkin sarana untuk mempromosikannya itu di TV-TV, kita kurang dapat kesempatan. Sehingga mungkin orang masyarakat kadang nggak tahu, oh madis manja ada lagu baru ya. Padahal sebetulnya ada single baru madis manja. Oh betul. Semua masih ada atau personalnya lengkap atau ada yang? Personalnya 4, masih personal yang dulu. Dulu kan awalnya 5, terus tahun 97 dari Skarlina itu mengundurkan diri. Akhirnya kita perempat sampai sekarang, formasinya masih perempat seperti awal kita dibentuk. Terus abis itu, kemarin kemarin aku juga kan konsen, karena anak-anak kan kuliah masih di rumah ya. Anakku yang kecil si Serin, dia yang di kedokteran 4, dia tuh kan sibuk banget. Jadi aku memang meninggalkan rumah itu juga takut, nggak bisa. Karena saking sibuknya ya kadang untuk makan aja nggak bisa, nggak ada waktu gitu. Jadi sehingga tuh harus dikepak ke kamar, diantetnya ke kamar nih makan dulu. Karena dia saking tukas, belajar, tugas belajar gitu ya. Jadi aku. Tapi semua pada berhijab nih, ada perubahan lagu nggak? Lagu sih nggak, hanya mungkin, apa namanya, disesuaikan juga musiknya nggak yang terlalu up yang gimana gitu ya. Disesuaikan juga lah dengan berhijab ini. Kan hijab sekarang juga udah pada, udah passion ya, udah modus-modus gitu. Tapi tetap pada umur kita juga nggak mungkin lagu-lagu yang kita harus kurang kayak gimana. Semua-semua disesuaikan. Tapi adanya pandemi ini terkendala nggak sih antar komunikasi pertemuan antar personil? Kendala sih nggak. Hanya untuk ketemuan, ketemu fisik gitu. Memang kan ya masing-masing orang rasa ketakutan terhadap pandemi ini kan beda-beda ya. Aku sendiri juga awal-awal tuh memang tipikal yang penakut banget. Karena udah kejadian di kelas terkulu beberapa kali. Ada yang sampai meninggal, yang kelas terkulu warga. Sehingga ya kita memang, kalau nggak penting-penting banget ketemu temen itu, muhindari gitu, males lah gitu. Terus Mbak Ine sekarang gimana Mbak? Istilahnya kluster keluarga itu dari keluarga tepat-tepat Mbak atau gimana Mbak? Keluster keluarga maksud di dalam klusterku ada yang suami, istri pada COVID. Mereka mungkin dari awalnya dari suami yang kerja di kantor kan. Kali ke rumah akhirnya keluarganya pada terjangkit semua. Nah dari situ kan kita jadi, apa ya, jadi membuat kita lebih berhati-hati bahwa bener lo virus itu ada. Dan bener bisa meneluarkan pada keluarga kita gitu. Ini resolusi tahun 2021 nih apa nih Mbak Ine? Apakah pendamping hidup lagi mau dicari atau gimana nih Mbak Ine? Alhamdulillah mamanya bisa meng-cover semua. Amin. Jadi nggak masalah untuk mencari pendamping hidup ya Mbak Ine? Dibilang nggak mencari, mencari tapi harus ada target tahun depan atau gimana Mbak. Berarti udah ada yang deket dong Mbak? Kenapa? Udah ada yang deket berarti? Ya ada deh. Soalnya kalau dibilang ada nanti kita ditanya lagi kapan meritnya gitu kan? Pokoknya ada aja. Tahun baru kemana Mbak Ine? Tahun baru nih anakku yang kecil malah lagi ujian. Sekarang lebih baru mulai uas di tanggal 28 kemarin. Risiko punya anak sekolah, kuliah di kedokteran. Pun part itu memang dikasih jadwalnya, UASnya dimulai dari tanggal 28 Desember. Sehingga malam tahun baru bener-bener kita nggak bisa kemana-mana. Paling kita hanya bakar-bakar ikan, bikin sate ayam di rumah sama keluarga itu aja. Terus anak gimana Mbak? Istilahnya udah berapa tahap lagi untuk lulus dari kedokteran? Anakku sekarang baru semester 3 mau semester 4. Rencananya kan Januari ini tadinya kan udah mulai mau tetap muka. Udah seneng juga tuh. Karena sebenernya anak-anak dengan kuliah dari rumah tuh sebenernya mereka stres. Karena tugas semakin banyak. Apalagi kedokteran kan semester 4 ini harus praktek kan gitu. Kalau prakteknya lewat virtual kan mungkin nggak maksimal juga. Saya berharap mudah-mudahan ada kebijaksanaan dari Mendikwood untuk fakultas yang memang membutuhkan praktek. Bagaimana diupayakan lah supaya bisa tatap muka gitu ya untuk prakteknya. Artinya anak terbebani Mbak? Bisa bilang seperti itu Mbak ya? Kenapa? Anak terbebani dengan adanya sekolah online gitu Mbak? Ya saya ngeliatnya aja ikutan stres pusing gimana yang dijalani gitu. Karena sebelum daring pun kan ngeliat ke dokteran itu tugas dan untuk belajar itu kan sangat targetnya harus belajar. Dengan daring ini lebih-lebih lagi tugasnya. Karena mungkin si dosen supaya si mahasiswa ini tidak banyak untuk santai sehingga dikasih tugas. Tugas belajar belum lagi rapat yang harus virtual online semuanya dengan rekan-rekan itu yang membuat. Ya kadang untuk makan aja gue bilang dia seperti nggak ada waktu. Jadi kadang mah tolong makan bawa ke atas akhirnya aku yang bawain ke atas. Bawain ke kamarnya. Jadi di selesai waktu sehat dia makan setelah itu udah. Dia konsen lagi ke depan laptopnya itu.